Intro Halo, jumpa lagi bersama saya dalam serangkaian belajar AutoCAD Ini adalah video ke 6 dari pembelajaran kita Di video ini kita akan membahas tentang multi leader Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya Disarankan untuk melihat video sebelumnya Karena semua video akan saling berkaitan satu sama lain Seperti biasa, ST-nya disiapkan dulu ya Kita mulai Klik Annotate Kita menuju ke leader Klik icon yang ada di samping kanan Setelah itu, kita mulai dari Annotative Yang ada simbolnya ini Kita copy settingannya, New Kita tuliskan 2.5 Setelah itu, Continue Kita masuk ke menu Content Textile-nya kita ganti 2.5 Sesuai dengan text yang sudah kita setting sebelumnya Setelah itu, Landing Gap-nya kita jadikan ke satu Landing Gap ini adalah jarak dari garis dengan huruf Setelah itu, kita menuju ke Leader Structure First Segment Angle bisa kalian atur sesuai selera Bisa diatur 90 derajat, 60 derajat, dan lain-lain Sebagai contoh, saya pakai yang 0 derajat Yang polosan Kita langsung menuju ke Leader Format Color kita ganti ke B Layer Atau bisa kalian kunci menggunakan warna ini Line Tip-nya kita ganti ke Continue Line Week-nya kita ubah menjadi 0.05 Setelah itu, kita ganti simbolnya menjadi Dot Size-nya kita ubah menjadi 0.5 Setelah itu, OK Kita set current Close Dan Multi Leader siap kita gunakan Saya beri contoh untuk menarapan Sini saya sudah siapkan satu buah potongan bangunan Yang belum saya beri keterangan Kita klik Multi Leader Klik pada objek yang ingin kita beri keterangan Contoh ini Setelah itu, tinggal kita copy Seperti itu, teman-teman Jadi, nanti teman-teman tinggal mengganti Di sini keterangannya apa, dan seterusnya Jadi, ketika teman-teman membuat text Itu tidak usah manual Jadi, text sendiri, garisnya sendiri Di AutoCAD sudah ada yang namanya Multi Leader Mungkin ini sedikit membantu teman-teman Dalam proses penggambaran Rupanya, cukup sekian video kali ini Jumpa kembali di video berikutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa